Halo guys, saya Naga dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Sebelum kita lanjut ke video yang akan kita bahas nanti, ada baiknya buat teman-teman yang belum bergabung di channel ini, silahkan bergabung. Caranya mudah saja, teman-teman tinggal klik tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru channel ini. Buat teman-teman yang sudah sakit, jangan lupa semua mengucapkan terima kasih. Halo guys, balik lagi bersama Naga disini, tentunya masih di channel Sonaga Gaming dan kita masih bermain game PUBG Mobile. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan cara ya, dua cara untuk mendapatkan ID card atau kartu ganti nama PUBG Mobile. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk mengumpulkan satu peti premium dan juga satu peti classic ya. Untuk mengumpulkan peti premium, jangan lupa teman-teman masuk aja di event Wave Rider Treasure. Klik aja disitu dan disini ada pelampung kapal di sebelah kanan ya. Teman-teman tinggal klik aja disitu untuk mengumpulkan satu buah kupon peti premium ya secara gratis. Kita tinggal klik aja disini dan surprise, kita mendapatkan satu peti premium secara gratis. Yang berikutnya kita akan mengklaim satu buah peti classic di event Ripper the Aurora ya. Kita klik aja untuk masuk di eventnya dan teman-teman tinggal klik aja di gambar kado ini yang 100% ini untuk mengumpulkan satu kupon peti classic secara gratis. Dan sekarang saya akan memberikan cara yang pertama untuk mendapatkan satu ID card. Teman-teman tinggal masuk aja di event, klik aja di event. Lalu di bagian atas kali ada tulisan rekomendasi ya, teman-teman tinggal klik aja disitu untuk masuk di event terbaru ya. Lalu teman-teman masuk di bagian bawah ini tulisan Lucky Draw Custom ya untuk bisa mengikuti event yang baru aja keluar kali ini. Kita tinggal masuk aja ke dalam dan ini ada event terbaru dari PUBG Mobile Lucky Draw Custom. Aturan eventnya seperti ini. Teman-teman tinggal memilih paket yang pertama dan paket yang kedua ya. Dan untuk paket yang ketiga teman-teman akan melihat satu ID card atau kartu ganti nama. Di sini teman-teman bisa ngegacah ya secara random ya hadiahnya ya. Kita bisa memilih hadiah yang pertama. Untuk memulai memilih teman-teman tinggal klik aja di mulai memilih ya. Di sini hadiah pertama ada 3 kostum dan 1 jeep uas raja singa ya. Kita bisa pilih salah satu hadiah untuk kita draw nanti ya. Di sini kita bebas lah memilih apa aja untuk bisa mendapatkan hadiah yang pertama. Untuk hadiah yang keduanya seperti ini ya. Ada kepala segitiga ini. Juga ada parasut. Ada tas bunika ini ya. Dan juga tentunya ada panci. Oke setelah kita memilih 2 hadiah ya. Dari hadiah pertama dan hadiah kedua. Cuma bisa memilih salah satunya. Otomatis akan ada hadiah tambahan ya. Di sini ada kupon klasik 2 premium 5. Juga ada AG500 dan tentunya ada ID card ya. Dan di sini kita klik yes aja untuk memulai hadiah laki draw yang akan kita mainkan. Oke seperti teman-teman ya di sini kita bisa mendapatkan ID card ya. Juga ada tas, ada baju, ada uas jika teman-teman memilih uas. Dan untuk yang pertama kita cuma draw 10 UC ya. Mudah-mudahan kita langsung dapat ID card ya. Kita klik aja undi hadiah. Dan kita mendapatkan ID card. Dan untuk cara yang kedua ya. Gimana kita bisa mendapatkan 1 ID card. Kartu ganti nama PUBG Mobile. Di sini teman-teman cukup tidak login ya. Atau tidak main game PUBG Mobile selama 30 hari. Atau lebih ya. 30 hari, 40 hari, 50 hari. Dan otomatis jika teman-teman main lagi di game PUBG Mobile. Teman-teman tinggal masuk aja di event. Klik aja di event. Lalu masuk di pemain kembali ya. Terus teman-teman masuk di kembali berlagak. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan misi-misi yang diberikan di kembali berlagak. Otomatis teman-teman bisa mengumpulkan 1 ID card ya. Secara gratis tentunya. Di sini gratis ya. Dan permanen dan teman-teman tinggal mengganti nama aja dengan ID card yang telah diberikan ya. Di sini teman-teman cukup menyelesaikan misi di match klasik ya. Untuk mendapatkan poin-poin tambahan senilai total 500 poin. Untuk mendapatkan seluruh hadiah yang diberikan oleh Tencent. Dan di sini kita bisa mengumpulkan 2, 3, 5 keping peti klasik. Dan juga 1 ID card ya. Juga ada pilihan untuk mendapatkan setelan outfit secara permanen ini ya. Kita collect aja semua. Juga outfitnya. Kita kumpulkan. Dan yang terakhir kita akan mengumpulkan 1 ID card ya. Setelah kita tidak login selama 30 hari atau lebih ya. Di sini kita kumpulkan ID card ya. Di sini gratis ya jika teman-teman tidak login selama 30 hari, 40, atau 50 hari. Teman-teman akan otomatis mendapatkan ID card secara gratis. Oke sepertinya cukup sampai di sini ya. Video kali ini di mana saya memberikan cara mendapatkan ID card. Dan jangan lupa like dan berikan komentar jika teman-teman ada pertanyaan. Dan kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.